Timnas Indonesia U16 berpeluang menang banyak atas Singapura dalam duel grup A piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Rabu 3 Agustus 2022. Berikut 3 alasan Timnas Indonesia bisa pesta gol melawan Singapura. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Berkaca dari penampilan saat melawan Filipina pada hari Minggu 31 Juli 2022, Timnas U16 Indonesia berpeluang menang besar. Memang tidak ada hal yang pasti dalam sepak bola, tetapi statistik bisa menjadi acuan prediksi. Penampilan tim Asuhan Bimasakti Tukiman ini sejatinya tidak terlalu istimewa. Dalam laga sebelumnya, performa Muhammad Iqbal dan kawan-kawan relatif biasa saja karena tampil penuh beban. Banyak peluang tercipta, tetapi tidak diringi dengan ketenangan dalam penyelesaian akhir. Peluang demi peluang jadi terbuang dengan percuma. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Bimasakti seusai pertandingan. Berikut ini adalah 3 alasan mengapa Timnas Indonesia U16 berpeluang pesta gol atau menang besar atas Singapura. Dalam pertandingan kedua, babak grup Piala FFU16 2022 di Sleman, Yogyakarta. Pertama, pertahanan Singapura Amburadul. Pada laga pertama melawan Vietnam, Singapura kalah dengan skor telak 1-5. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul tersebut, pertahanan tim Asuhan Angga Toledano tampak Amburadul. Menghadapi permainan kolektif dan cepat Vietnam, pemain Singapura tidak tenang. Pemain Vietnam juga bisa membongkar sistem pertahanan Singapura dengan cukup mudah, baik lewat sayap maupun tusukan di tengah. Pada saat yang sana, Timnas U16 Indonesia tampil penuh determinasi, baik lewat sayap maupun lewat tengah. Hal ini diyakini bisa membuat Singapura kewalahan, sehingga berpotensi banyak kebobolan seperti saat melawan Vietnam. Yang kedua, stamina lawan kurang prima. Berkaca dari pertandingan sebelumnya, kebugaran fisik pemain Singapura kurang prima. Pada awalnya, mereka bisa mengimbang kecepatan pemain Vietnam, tetapi setelah 30 menit kecepatannya menurun. Itu terbukti dari 3 gol Vietnam, dalam laga itu gawang Singapura kebobolan pada menit injured time, babak pertama dan kedua. Kelelahan fisik membuat konsentrasi pemain Singapura menurun tajam. Kebetulan pula, fisik pemain Timnas U16 Indonesia tampak sangat prima. Pemain sanggup bermain penuh determinasi selama 90 menit. Yang ketiga, sekua geruda Asia agresif dan eksplosif. Timnas U16 tampil agresif dan eksplosif pada pertandingan pertama melawan Filipina. Hanya saja penyelesaian akhir, arkan kakak kurang klinis. Hal ini yang menjadi perhatian besar bagi Bima Sakti. Waktu jeda dua hari, dimanfaatkan Bima Sakti untuk memperbaiki hal tersebut. Mantan Kapten Timnas U16 ini mencoba meningkatkan daya dobrak pemain. Lalu bagaimana dengan alasan kalian? Atas kemenangan Indonesia melawan Singapura. Jika suka dengan video, nyatakan video kami selanjutnya dan salam olahraga.